selamat menikmati kolumn address nah jadi pada video sebelumnya kita belajar bahwa ada yang namanya memory plane disini ada 4 memory plane dimana itu 0, 1, 2, 3, 4 artinya plane 0 itu adalah mencakup semua yang ada disini berarti dia lintas alamat semua alamat yang adalah bit 0 masuk ke plane 0 semua yang di 1 masuk ke plane 1 semua yang masuk ke plane 2 dan seterusnya nah kemudian kalau misalnya kita lihat jangan lupa plane itu adalah sebuah wujud apa suatu bidang dengan 2 dimensi kalau misalnya 2 dimensi artinya dia punya panjang dan punya lebar nah ini ukurannya berapa satu plane itu ukurannya adalah 8 bit atau sama dengan jumlah alamatnya disini 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 saya akan tulis ukuran memory plane sama dengan jumlah alamat kalau jumlahnya plane 0, 1, 2, 3 ini nanti karena ada 4 dia mengikuti panjang MBRnya MBRnya 4 bit berarti plane nya ada 4 yang logis ya nah terus habis itu tadi kebalik lagi ini ukurannya adalah 8 nah 8 kalau 2 dimensi berarti sekian kali sekian kan 8 itu berapa kali berapa itu bisa 8 kali 1 tapi 8 kali 1 itu bukan 2 dimensi jadi misalnya itu bisa 2 kali 4 4 kali 2 jadi pilihan nya ada antara 2 kali 4 dan 4 kali 2 jadi misalnya 2 kali 4 atau 4 kali 2 tergantung kita baca ini dari mana maka sebenarnya plane 0 ini bentuknya seperti ini nah ini plane jadi sebenarnya dalam memory itu terbentuk dari plane plane dan plane 0 plane 1 plane 2 dan plane 3 jadi kalau misalnya ada satu data dia di simpen di 4 plane ini nah gimana cara kita harus memberi dia alamat nah karena plane ini 2 dimensi dia punya alamat kolom dan punya alamat row jadi kita kasih disini alamat kolomnya ini kan ada 4 berarti dia 0 sampai 3 dalam binar 0 0 1 1 1 1 1 nah terus dari situ row itu karena ada 2 berarti dia 0 sampai 1 dalam binar berarti ini 0 ini 1 nah semua yang di bawah ini plane 1 2 3 ini juga mengikuti nanti nah jadinya seperti gambar berikut nah semuanya sama punya alamat kolom dan alamat row nah sekarang kita mau belajar cara mengisinya ini mar nya sudah kembali lagi ember nya sudah kembali lagi w e dan w e nya sudah kembali lagi nah caranya kita kasih contoh yang tadi ya ini 1 kosong 1 terus w e nya 6 mar nya 1 artinya dia membaca dia membaca alamat 5 nah alamat 5 sekarang jadi kayak gimana mar ini nanti dibagi jadi row dan jadi kolom jadi kan row nya disini 1 bit row nya 1 bit dan kolom nya 2 bit jadi karena ini totalnya 3 bit 1 bit akan digunakan untuk row dan 2 bit akan digunakan untuk alamat kolom jadi totalnya adalah mar nah ini kita bagi 1 0 1 ini ternyata 1 bit yang pertama ini adalah row jadi row nya 1 kolom nya 0 1 nah ini adalah kolom nah berarti kalau misalnya kita pakai memory plane nya kita cari row 1 ini row 0 ini row 1 berarti row 1 itu baris kedua kolom 0 1 0 0 1 berarti kolom kedua berarti baris kedua kolom kedua nah berarti yang dibaca adalah ini terus habis cita disini juga yang ini terus disini juga yang ini disini juga yang ini karena semuanya 1 0 1 ini berarti masuk ke bit pertama karena dia plane 0 maka dia masuk ke bit 0 nah terus habis cita yang berikutnya masuk ke bit 1 yang berikutnya masuk ke bit 2 1 lagi masuk ke bit 3 jadilah mbl nya 1 0 0 1 jadi ini sama persis sebenarnya kayak yang tadi sekarang untuk memory nya sudah yang aslinya yaitu dalam bentuk memory plane nah setelah situ kita lanjut 1 0 maka dia menulis menulis terus kita ganti alamatnya juga ini jadi 0 1 mengisi ke baris pertama kolom ke baris yang atas 0 sama kolom yang 1 1 berarti yang ini jadi ini masuk ke sini dan selanjutnya berikutnya juga masuk ke posisi yang sama di plane berikutnya nah ini adalah hasil operasi dari penulisan ya ini adalah akhir dari video ke 5 dalam video ini kita berhasil membahas memory plane mempunyai kolom dan row dan bagaimana mengakses kolom dan row tersebut nanti di video berikutnya kita ada contoh soal mengenai suatu RAM dan bagaimana cara menghitung kapasitas dari RAM tersebut terima kasih atas perhatian anda sampai jumpa